Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back lojang sumping di channel asep nfs kali ini saya enggak akan membahas karbu guys ya saya mau bahas tentang intake manipul yang saya pakai kali ini sudah banyak banget yang nanya dan banyak banget yang minta sepil bagaimana penampakan manipul yang saya pakai apa merknya dan seperti apa bentuknya ya kenapa bisa PNP dengan hampir segala karbu ya mulai dari ukuran 24 sampai yang terakhir saya pakai itu yang ini pwk-36 ya ini kan ukurannya gede banget jumbo banget kok bisa masih menggunakan manipul ini tanpa merubahkan yang lain rata-rata menggunakan manipul yang lurus ya jadi ketika nyetel angin ini apalagi kalau pwk air strike itu pasti kehalang sama rangka cuman karena manipul ini dia kayak manipul standar ya jadi agak bengkok karbu itu posisinya tegak lurus nggak miring nah ini bisa nyeting angin dengan cukup luasa yang penting model obengnya yang kecil panjang kayak gini guys ya jadi masih bisa nyetel angin tanpa harus terhalang oleh rangka guys ya Nah ini juga berlaku untuk karbu-karbu pwk yang tipe biasa guys ya karena kalau pakai manipul yang meneplo teplon itu kadang dia kalang-rangka harus agak miring dulu untuk nyetel angin baru bisa Nah kalau pakai manipul ini kita bisa guys ya dan ini PNP untuk hampir semua ukuran karbu yang penting perhatikan aja apa yang saya rubah dari manipul ini guys ya kita lebih mendekat dulu ke manipulnya guys ini dia penampakan manipulnya dari dekat ya ini adalah manipul merek ES2 guys ya bahan ininya aluminium char seperti biasa untuk karet ininya bahannya bagus guys ini bukan karet bawaannya ini dari bawaan apa ya kan bukan bawaan karbum mana pun cuman mirip karet bawaan dari CPO ya kurang lebih bahannya sama lah kayak gini tebel dan sebenarnya ini panjang dan bawaannya juga karetnya itu panjang ya cuman kalau ingin ideal dalam artian disini setelan angin gak mentok ke rangka ini panjang karet intake harus dibikin segini guys ya ini panjangnya berapa kita ukur ya nah ini penampakan ketika karetnya dicopot yang jelas ini agak melengkung gitu ya mirip kayak kayu intake standar lah enggak lurus ke atas kalau yang murah-murah tuh manipul tepon kan rata-rata lurus kayak gitu ya ini masih mirip pengiringannya kayu intake standar nah ini dia karetnya jadi kalian jangan pakai karet bawaannya karena ini setelan angin nanti mentok rangka guys kalau enggak dipotong ini saya udah dipotong cara motongnya gimana ya tinggal dipotong aja guys pakai cutter ya jadi ini panjangnya dibikin eh tiga enggak enggak dua puluh tujuh koma limaan guys ya dua puluh tujuh koma lima milian supaya selan angin nggak mentok rangka pakai karbo apapun termasuk yang ukuran beda itu dipotong ya bagian karet ininya jangan yang full panjang nah supaya bisa dipakai setelah dipotong itu bagian yang tebalnya nih pembatasnya itu dipapas juga bisa pakai cutter juga nggak masalah gampang kok tinggal dikepengin kayak gini terus disayat pakai cutter terus sekelilingnya ya serapi mungkin dan hati-hati jangan sampai sobek karena kalau sudah sobek ngaris ya itu resiko gampang sobek kalau karet yang tipe lembek kayak gini ya untuk karbo airstrike yang ukurannya gede nih untuk panjang inteknya kurang lebih ya sama guys tuh ya di sekitar 27,5 sampai 32an ini guys 32 mili nih 32 mili ya pas tuh tadi 27,5 untuk karbo ukuran kecil ya 30 kebawah dan untuk karbo ukuran gede 35an itu panjangnya di 32 mili ya nah karena diameter intek ini saya beli dulu itu untuk kalau nggak salah untuk PE30 ya ini bisa diperbesar atau diremer bagian dalamnya sampai kurang lebih karbo ukuran 34 ya jadi kenapa itu saya beli dulu saya beli ini untuk PWK 34 ya jaman dulu di PWK 34 skalet ini ya lubang bagian dalamnya bisa kita rimer maksimalkan ke 34 mili dan dan untuk karbo 36 ini sebenarnya kurang cocok ya cuman ya masih oke lah ya jadi 36 ke 34 itu cuman beda di 2 mili jadi 1 mili sekelilingnya jadi masih toleransi lah ya walaupun untuk performa mungkin kemaksimalan itu kurang maksimal cuman masih bisa dan disini minusnya karena karbo ini diameter luarnya gede sedangkan ini diameter luarnya kecil saya harus pakai ganjelan kayak gini ya jadi disini akan saya perlihatkan juga bagian dalamnya kita nggak perlu di rimer purple maksudnya sama dengan diameter porting ya kan kalau porting dibikin 34 kegedean guys ya jadi yang 34 itu cukup bagian belakang loncongnya aja nah ya kedalamnya tetap ngikutin diameter porting tuh ya kurang lebih kayak gitu ya tuh bagian eh bibir ininya aja dibikin sesuai diameter karbo kita kalau kalau karbo kita 34 ya bagian sininya 34 cuman kedalamnya mengerucut sesuaikan dengan diameter porting sebisa mungkin jangan ada tabrakan ya antara si intake ini dengan diameter porting kayak gitu ya dibikin serapi mungkin lah ya walaupun garapi enggak masalah untuk bagian porting in ya dibikin kasar-kasar pisau tuner itu enggak masalah guys ya nggak perlu dibikin licin-licin nah kayak gini ya penampakannya ini supaya memaksimalkan performa ya dan settingan jadi lebih mudah jatuhnya sekali lagi kayak gini ya tuh penampakannya untuk diameter porting ingat jangan terlalu gede ya sesuaikan kalau porting hariannya diameternya porting harian jangan terlalu gede cuman untuk ke manipul tetap harus disesuaikan dengan diameter karbo yang kita pakai kayak gitu ya setrebo standar itu rekomendasinya ya maksimal di karbo ukuran PWK 32 untuk standar porting kalau mau ngejar RPM atas itu udah maksimal banget udah lebih dari rekomendasi ya cuman masih oke lah nah untuk yang mau gaya-gayaan bisa pakai PWK 33 air strike ya cuman ya sekali lagi menipulnya harus dibikin kayak gini untuk bagian belakangnya harus di perbesar sesuai diameter karbo kita ya bagian dalamnya disini saya akan contohkan memasang PWK strike 36 di manipul ini pada umumnya kan setelan angin nabrak rangkak saya akan perlihatkan di manipul ini ya Nah untuk pemasangannya di bagian dalam sini ada o-ringnya guys ya o-ring jadi manipul langsung orang nggak ada si sekat apa namanya ambles ambles apa itu pokoknya nggak ada sekat bawaan manipul standarnya itu saya copot guys jadi langsung dari head itu ke manipul ini cuman kesekat sama orang doang orang kan ke pres ya supaya nggak bocor doang simple jadi jatuhnya kayak gini ingat untuk karet ini harus dipotong ya karet manipul jangan panjang kalau panjang mentok rangka sama aja ya untuk ke sini nih nyetel angin jadi kayak gitu panjangnya Oke sekarang kita pasang contoh si PWK 36 ini Hai karena diameter luarnya ini eh cocoknya untuk PWK 34 ke bawah ya atau PWK yang tipe biasa itu nggak perlu pakai kanjel kayak gini cuman untuk PWK yang airstrike harus pakai kanjel kayak gini karena bodi karbonya gede kita masukin dulu ganjalnya Bang emang nggak apa-apa kan flownya jadi nabrak satu mili sekeliling kan lumayan ya 2 mili kalau disebut apa-apa atau enggak ya nggak apa-apa nih cuman untuk performa Nah emang kurang maksimal apakah sa coisa yang keция posan ganjolnya aja susah kayak ini attack hai 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 cuatro-cherinder Oke, udah pas ganjalnya, tinggal pasang karbonnya ya Ini akan saya langsung pasang ke bensin Terima kasih telah menonton Nah, pastikan manipulnya udah masuk, ngepress ya, baru kita kencangkan Oke lah Sip, tinggal kita kencangkan sekencang-kencangnya ya Biar nggak copot guys, soalnya ini kan pakai ganjalan Kalau manipulnya kurang kencang, rawan copot Oke, udah kencang Yang satunya juga di cek Pastikan kencang, oke Saya mau masukin dulu kabel gasnya ya Ini agak perlu tenaga ekstra Karena saya pakai double pair guys ya Sebelumnya saya pakai PE28 Terima kasih telah menonton Sebelumnya saya kasih telah menonton Masang stepnya susah banget Pairnya keras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah terpasang cukup pas ya Kita cek di setelan anginya Sebelah kiri berarti disana ya Kita cek untuk rangka Atau nggak, atau kayak gimana guys Ini penampakan Ini penampakan selan anginya Bisa di setel dari sini ya Tuh, kelihatan ya Tuh, kelihatan ya Pakai obeng kecil panjang yang tadi Ya, pas banget dari lubang yang ini Nah, bisa guys, saya contohkan ya Nah, kayak gini ya Pas banget tuh Ke setelan angin Kita coba hidupin lah ya Coba hidupin Jujur Jujur Tengah Jujur selamat menikmati saya hanya sesuaiin dulu setelan kabel gas saya coba motor setelan angin nah bisa ya gampang banget gampang banget kita lihat dari dakkan oh pas banget ya miring dikit bisa dipoternya cukup laluasa nah gitu ya udah deh mantep jadi ini sekali lagi manipul merek ES2 ya harganya gak terlalu mahal bahannya lumayan kuat saya udah pake ini berapa tahun ya sejak suka nonton karbu aja guys ini udah lama banget jadi ini recommended ya karena awet untuk karetnya juga bagus ya cuman ya tadi terlalu panjang harus dibikin pendek sepanjang yang tadi kalau karbu kalian di bawah 34 mili panjangnya kayak ini eh kayak yang tadi kalau di atas 34 atau jenis air strike pakenya yang panjang ini 32 mili jika yang pendek 27,5 ya udah deh mantep nah sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang nyari manipul yang gak mentok setelan rangka terus posisinya tegak lurus dan gak ribet pemasangannya ya ini cukup recommended cuman perlu penyesuaian di diameter dalamnya karena bawaan si manipul ini diameter dalamnya itu kasar banget portingannya jadi ya recommended di porting lagi disesuaikan dengan diameter karbu bagian sininya dan bagian yang kemesin disesuaikan dengan diameter porting supaya maksimal performa dan settingan karbunya guys sekian sekian lagi video kali ini mudah-mudahan bermanfaat yang mau bertanya-sekian kalian bertanya di kolom komentar apakah recommended jelas menurut saya yang komenda-mending ini recommended cuman kalau ada duit mungkin ya lebih baik mending Bepro sekalian cuman ini juga oke sih saya udah pake selama ini no problem ya cuman ya itu penyesuaian di panjang karit doang sekali lagi sampai kembali lagi di video saya selanjutnya yang belum subscribe jangan lupa sub indo by broth3r assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah terima kasih selamat menikmati